Di video sebelumnya saya sudah membuat botol aqua bekas menjadi sebuah lembaran dan ada beberapa pertanyaan atau komentar yang menanyakan apakah metode tersebut bisa diaplikasikan pada galon le mineral Pada kesempatan kali ini saya akan mencobanya apakah metode tersebut bisa diaplikasikan pada galon seperti ini Baik langsung saja kita ke tutorialnya Untuk langkah pertama seperti video sebelumnya kita harus menghilangkan lekukan-lekukan atau ukiran-ukiran pada galon ini Untuk proses kali ini saya akan percepat videonya agar tidak banyak memakan waktu Karena prosesnya atau metodenya hampir sama dengan cara membuat botol menjadi lembaran Baik kita langsung kerjakan sebelumnya pastikan galonnya benar-benar tertutup dengan rapat Dan karena galon ini memiliki ukuran yang cukup besar Jadi saat proses pemanasan kita harus lakukan secara bertahap Mulai dari atas terlebih dahulu Lanjut ke tengah Dan yang terakhir ke bagian paling bawah Nyalakan apinya Jangan terlalu kecil juga jangan terlalu besar Yang sedang-sedang saja Dan pastikan galonnya tertutup dengan rapat Panaskan galonnya dengan cara diputar-putar perlahan seperti ini Jangan dijeda-jeda ya agar panasnya merata Dan karena tekstur galon lay mineral cukup tebal Jadi proses pemanasan seperti ini akan cukup memakan banyak waktu Bisa sampai 5-10 menit Untuk menghilangkan lekukan-lekukan galon seperti ini Beda dengan botol bekas Hanya beberapa detik lekukan-lekukannya sudah hilang Jadi benar-benar membutuhkan kesabaran ekstra Untuk cara memalaskan galon yang bagian bawah Caranya seperti ini Karena kalau kita pegang ujung yang paling bawah Akan terasa panas Jadi lakukan seperti ini Dan setelah semua lekukan-lekukannya sudah terasa halus atau rata Kurang lebih hasilnya seperti ini Bisa terlihat perbedaannya Ini galon yang masih utuh Dan yang ini sudah dihilangkan lekukannya Dan bisa terlihat ya di galon yang sudah dihilangkan lekukannya Ada semacam uap di dalamnya Jadi saat kita buka pelan-pelan saja Seperti ini Bisa terdengar suara uapnya Setelah itu kita potong bagian yang tidak dibutuhkan Kita ambil bagian badan galonnya saja Untuk bagian atas dan bagian bawahnya kita potong Kemudian kita potong bagian tengahnya Mengikuti garis yang sudah ada pada galon ini Seperti ini Setelah itu kita tinggal potong bagian atasnya seperti ini Dan setelah terpotong dan terbelah kurang lebih hasilnya seperti ini Dan ternyata tidak terlalu lebar Hanya saja panjang Kemudian kita siapkan sebuah papan Usahakan papan yang tebal seperti ini Dan saya juga menyiapkan sebuah tatakan kardus Agar galonnya tidak tergores-gores Dan beberapa buah skrup Usahakan yang agak besar Karena tekstur dari galon le mineral cukup tebal Pasangkan galonnya seperti ini pada papan Lalu kita skrup Jadi usahakan papannya jangan sampai lebih panjang Daripada galonnya Kemudian tarik galonnya seperti ini Dan ratakan dengan papannya Agak sedikit bertenaga Karena galonnya lumayan tebal Saya harus menggunakan lutut seperti ini Agar galonnya benar-benar bisa menempel pada papannya Dan kemudian kita skrup seperti sisi yang satunya Kurang lebih hasilnya seperti ini Dan yang terakhir kita panaskan kembali Sampai galonnya benar-benar rata Atau menjadi datar Gunakan api yang sedang juga Lalu kita panaskan seperti ini Perhatikan jaraknya Jangan terlalu dekat Dan juga jangan terlalu jauh Dan karena ukurannya yang panjang Jadi kita harus memanaskannya secara bertahap juga Mulai dari sisi pinggir Kemudian sisi tengah Dan yang terakhir sisi pinggir yang satunya Seperti ini Ini sisi pinggirnya sudah cukup rata Kita lanjutkan ke sisi tengahnya Dan seterusnya Karena teksturnya yang tebal Jadi proses ini juga cukup memakan waktu Jadi harus benar-benar sabar Dan telaten Dan ada sedikit masalah Ternyata saat proses pemanasan Tarikannya sangat kuat Sehingga skrup yang ada di belakang papan Terlepas Jadi saya pindah ke pinggir Seperti ini Agar skrupnya lebih masuk ke dalam Dan lebih kuat menahan Jadi jika kalian memasang skrupnya Taruh saja di pinggir Jangan di belakang papan Dan yang perlu diperhatikan Saat proses pemanasan seperti ini Jangan terlalu lama Berhenti pada satu titik Jadi harus digeser ke kanan Ke kiri secara terus menerus Sampai Galonnya menjadi rata Dan setelah proses yang cukup lama Kurang lebih hasilnya seperti ini Dan disini bisa kalian lihat Ada bagian yang berwarna putih Itu disebabkan karena Terlalu lama berhenti pada titik tersebut Sehingga panasnya berlebihan Dan berakibat berwarna putih Seperti ini Dan untuk hasilnya sendiri Seperti ini Tidak terlalu lebar Hanya saja lebih panjang Dan lebih tebal Dari lembaran botol Aqua Jadi ini saya sarankan Sebagai alternatif saja Atau sekedar Ingin memanfaatkan Galon lem mineral Daripada terbuang Bisa kalian manfaatkan Menjadi seperti ini Untuk kegunaannya sendiri Sesuai kebutuhan masing-masing Saya sendiri ini Masih bingung Saya ingin buat apa Jadi Anggap saja ini sebagai jawaban Atas pertanyaan kalian Di komentar Pada video saya Sebelumnya Bagi yang belum nonton videonya Silahkan Cek di berada channel saya Akan saya sertakan juga Linknya di deskripsi Untuk hasil Mika-nya sendiri Sebenarnya Sudah lumayan Ini bisa kita manfaatkan Untuk berbagai kreativitas Hanya saja Proses pembuatannya Yang cukup Memakan waktu Sehingga Agak boros juga Pada gasnya Jadi ini Saya sarankan Hanya sebagai Alternatif saja Untuk sekedar Memanfaatkan Barang bekas Atau untuk Mengisi waktu luang Semoga bermanfaat Salam kreatif Dan salam Joss Terima kasih telah menonton!